Hai Nah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel gua sendiri dan Alvaro kali ini gua akan ngereview sebuah mobil masa depan ya guys ya masa depan sekali kalian bisa lihat ini kalau dari video ini kelihatannya mobil ini ya biasa aja ya tapi kalau dilihat secara langsung ini besarnya ini hampir seperti pesawat antariksa apalagi di depannya ini kalau kalian lihat ini sudah kerobot-robotan depan ini kalian bisa lihat lampu yang sangat memanjang dari kanan dan kiri dan ini aktif guys yang tengahnya aktif juga jadi kalau malam itu kalian lihat mobil ini dari depan kesannya lebar banget ya karena memang mobil ini lebarnya dua meteran guys dua meter kurang dikit jadi ini sama mobil Sultan yang merek sebelah itu yang sudah satu emang masih besar ini ya jauh ya guys ya bahkan ketimbang Elgrand ya ini masih jauh lebih besar ini bahkan dari kompetitornya ini yang sama-sama Hyundai H1 masih besar ini guys jadi mobil besar banget ya besar banget dan kalian bisa lihat itu kaca-kacanya besar banget ini kalau pasang kaca film ini mesti mahal sekali ini habisnya ini besar sekali ya ciri kas Hyundai ada sambutan kaca spion kita lihat dulu ya masih apa ya terkesima dengan modelnya ini guys sangat-sangat apa ya sangat-sangat futuristik sekali untuk sebuah mobil yang MPV ya sebenarnya maksudnya ini dan ini bukan mobil listrik guys ini mobil mobil diesel mobil diesel terkeren yang pernah gua lihat di negara plus 62 ini ya guys ya dan kalian lihat belakangnya ini dia meskipun kotak gini ya cuman kotaknya tuh apa ya elegan gitu loh jadi enggak enggak cupu jadi kelihatannya dan apalagi kalian melihat lampunya ini nah nanti akan gua liatin ya ini btw dia lampunya gini guys yang ini hanya reflektor dan ini kalau kalian lihat detail lagi ini dia lampunya kotak-kotak yang menyala ya guys ya ini kita lihat kita lihat sennya nah ini jadi yang kotak-kotak yang menyala guys dan dibawahnya lampu mundur dan karena kita sudah di belakang kita bahas kalian belakangnya di sini seperti ini dia ada wiper tentunya wipernya juga ini ngumpet ya di atas ini nih kayaknya kurang ke atas nih cuman clean ya jadinya dibawah sini dia clean dan tentunya lengkap dengan defogger belakang spoiler dengan hackmon stopline nah ini untuk pertama kalinya ya gua mereview mobil yang emblem emblem-emblemnya itu warnanya apa ya ini kayak kayak perunggu gitu ya guys ya perunggu atau chopper gitu ya jadi bahkan sampai emblem staryanya ini dia enggak emblem ya dia kayak di beach ke kacanya gitu jadi ini enggak timbul ya enggak timbul dan nah ini dia ada power backdoor dia sudah power backdoor dan seperti biasa Hyundai dan termasuk teman-temannya juga kayak Santafe juga ya dia ada smart power backdoor jadi kalau kita deketin gini kita membawa kuncinya nah itu kita undur sebentar agak ngagetin ya guys ya agak ngagetin guys nah ini dia sudah power backdoor ya anjir ngeplur nah ini untungnya sudah power backdoor ya karena ini pintunya sangat besar sekali dan kalau kalian akan menutup sendiri atau membuka sendiri ini mungkin akan membuat kalian effort ya dan tentunya kalau kalian tinggalkan power backdoor nya ini dia akan tertutup sendiri jadi sudah smart sekali ya power backdoor nya pun begitu dengan sliding door nya jadi dia juga ada smart power sliding door dan kita coba aja kita deketin nah ini nah ini ya sensornya disini ternyata guys nah seperti ini sensornya ada disini ya gua kira disono dan nah ini terbuka sendiri power sliding door nya dan kalau tutup ini juga bisa dari kunci sebenarnya jadi fleksibel sekali ya ini power sliding door nya dan tentunya untuk power backdoor nya juga bisa dari kunci guys dan kita tutup aja dari remote oke jadi sudah Sultan sekali mobil ini ya guys ya untuk kalian yang bosan dengan merek yang depannya emblem Trisola itu kalian mungkin bisa coba mobil ini ya dan ini lebih murah dari yang emblemnya Trisola itu mobil yang emblemnya Trisola di merek sebelah dan tentunya jauh lebih besar dan tentunya dia diesel ya diesel wah ini pasti tenaganya enak sekali guys torsinya enak sekali dan dia 8 percepatan kita lihat lagi ada apa aja hal menarik disini dan ini ya kacanya yang bisa dibuka bahkan kaca sebesar ini ya bisa dibuka guys dari dalam yang ala-ala mobil tahun 90an itu jadi untuk kayak ngularin angin gitu aja dan bahkan ini gua tinggi 182 masih kalah tinggi sama mobilnya guys ya jadi memang mobil ini sangat tinggi sekali sangat lebar sekali sangat panjang sekali ya dan tentunya ini juga relnya ini masih umpet ya ala-ala mobil mewah ini relnya disembunyikan sebelah sini dan kita lihat harus minum apa mobil ini ini diesel diesel ya diesel hmm nggak ada ketentuannya guys B7 ya ya mungkin kalian harus isi dex light ya dex light ataupun pertamina dex ataupun kalau shell itu shell diesel ya guys ya nggak tahu nih apakah bisa minum biosolar apa enggak nanti akan gua tanyakan kepada yang jualan mobil ini yang jualan mobil ini spionnya juga sudah canggih dia sudah ada blind spot dan ini ada lampu send LED plus kamera yang ada di spion karena dia sudah ada kamera 360 pun begitu dia juga ada fitur yang mirip dengan yang ada di Hyundai Santafe yang sudah pernah gua review linknya ada di atas itu nanti akan gua terangkan di dalam ya ini juga spionnya yang jualan nya unik ya guys ya lampu sendnya ini double loh kita lihat nih ada yang di sini dan ada yang di sebelah sini dan tentunya LED oh dia belum ada itu ya welcome light cuma kamera aja kameranya ini cantik dia nggak nongol banget jadi agak menyamar ya nggak terlihat tonjolannya mobil ini juga masih memikirkan sisi aerodinamika guys ini ada empat kisi-kisi udara di sebelah sini bukan apa ya bukan kisi-kisi udara ya pokoknya untuk meningkatkan aerodinamika dan ini memang apa ya blackout gitu ya blackout blackout dan kebetulan ini mobilnya juga warnanya hitam tapi kalau kalian lihat lagi detailnya di handle nya ini lagi-lagi ada aksen chopper ya ataupun kayak perunggu gitu perunggu tapi yang gloss jadi mewah banget dan itu hanya di atasnya aja yang bawah masih sewarna bodi hmm apalagi oh gua bingung mulai dari mana ya ini mobil besar banget ya ini kayaknya mobil terbesar yang pernah gua review seumur hidup gua guys ini besar banget seriusan mobil ini nah ini kita balik ke depannya ya cerikasi undai zaman now ini yang ada di Santa Fe juga ya ini grillnya sudah ke tiga dimensian dan lagi-lagi warnanya dia warnanya chopper ya ataupun perunggu ini tapi sayangnya ini kamera depannya gak di umpetin ataupun disamarkan di grill ya kayak versi luar negeri jadi disini saja kamera depannya dan lagi-lagi logo Hyundai yang sangat besar ini lagi-lagi warnanya chopper di bawah itu lagi-lagi warnanya chopper jadi sangat elegan sekali ini ini bahkan untuk hosing lampunya ini dia juga warnanya chopper ini ada yang unik dari lampunya guys kita lihat ini ya kita unlock nah ini dia lampu sennya juga mengikuti ini ya headlampnya dia bentuknya kotak dan ala-ala projektor juga nih untuk lampu sennya LED nah itu ada dua kotaan ini ya kotaan projektor untuk lampu sen meskipun gua berharap lampu sennya ditaruh di atas ini mungkin lebih ciamik ya kayak Lexus gitu yang running gitu tapi gak ini lampu sennya hanya ada di bawah sini dan di atas ini adalah DRL harus kita nyalakan mobilnya dan yang di tengah adalah lampu kecil jadi kalau malem yang gua bilang dia satu garis ini menyala ya guys ya untuk lampu depannya juga sudah canggih ya ala-ala Hyundai Zamanow dia juga udah ada high beam assist kayak adik-adiknya juga oke ini kaca depannya seperti ini dan gede banget anjay itu juga ada matanya wiper juga sudah model Zamanow ini modelnya hybrid ya gak usah gua jelaskan mobil Zamanow dan bannya ya kita lihat bannya juga nientrek ini peleknya lagi-lagi ya ini warnanya perunggu ataupun chopper memakai kumho 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 portren kc53 ukurannya gak kelihatan nih oh ini ukurannya 2355 ring 18 ya ring 18 bahkan ring 18 dipasangkan ke mobil ini terlihat seperti ring 15 ya guys ya saking gedenya mobil ini guys oke kalau gua lama-lama nanti durasinya kepanjangan kita langsung lihat kap mesinnya ini di samping memang dia polosan aja ya gak ada tambahan-tambahan set body molding dia polosan aja lebih elegan sih menurut gua jadi lebih clean oke itu juga ada pelindung cipratan air kecil saja untuk nalpot ngumpet ya dan untuk ban serep dia ada di bawah situ dia masih dapet ban serep karena dia gak dapet tire requirement kit kayak dua mobil yang ada di sebelahnya itu masih ban serep aja dan ini laki-laki warna choppernya yang gloss ya ini sangat sensitif sekali by the way untuk apa sensor smart power backdoor nya oke lah yuk kita deketin mobilnya dan ada sambutan kaca spion seperti biasa jadi kasih Hyundai semak ini harus tetap kita buka karena ini masih terkunci ya untuk membuka kita tekan saja oh ini pintunya berat sekali ya wow besar sekali nih pintu dari mobil ini kayak naik bus nih rasanya gua sebelum tuh kita lihat ini ya kap mesennya ini ada yang menarik dari logo kap mesennya dia embosnya juga mobil ini ya Staria ya ini oke yuk kita lihat kap mesennya ini pertama ya di kelas mobil seperti ini dia ada mesen diesel dan itu adalah Hyundai Staria ini nah ini apalagi dia sudah memakai turbo nah kami suka turbo dan tenaganya ya untuk mobil segini 2200 cc turbo diesel 4 silinder tentunya menghasilkan tenaga 175 HP dan torsinya 430 Nm ya memang enggak sebesar tenaganya Santafe ataupun Palisette ya karena memang ini sedikit diturunin ya untuk tenaganya dan memang teknologinya belum seperti mesennya Santafe yang diesel sekarang itu ya yang smart stream ini masih diesel yang sebelumnya smart stream tapi tetap lumayan dia 0 ke 100 ada yang pernah ngetes itu sekitar 10 detikan ya untuk mobil yang segede gaban ini ya 0 ke 100 10, berapa detik gitu guys jadi wow ini sangat kencang ini harusnya kalau di jalankan apalagi kalian remap mobil ini wah ini pasti mantep oh iya ini dia penggerak roda depan ABS EBD PA enggak usah tanya ini mobil mewah ini itu ya akinya gede banget mobil diesel ini pulonnya di sebelah sini dan front wheel drive misalnya memang enggak ada hidrolik ya oh iya ini gua lupa ini ada apanya tuh ada peredamnya enggak belum gua lihat oh ini ada peredamnya guys nih seperti ini ada peredam dan sudah dicat sewarna bodi meskipun dia belum hidrolis tapi kap mesinnya ini kecil sih enggak maksudnya enggak terlalu panjang tapi dia memang lebar lebarnya enggak bohong mobil ini oke yuk kita masuk ke dalam interior sebelum itu kita lihat disini ada yang menarik ini ada sebuah penyimpanan ya kita buka aja ini untuk dong kerak dan toolkit toolkit penyimpennya di sebelah sini ya oke dan untuk masuk ini ada satu step lagi buat masuk kita lihat door trimnya dulu ini ini soft touch nah ini keras handle nya ini aluminium brush nah ini speakernya sudah bose jadi mantep ini kalau di jalan dan dia 12 speaker ya menurut sumber yang gua dapat ini 12 speaker bose oke dan ini kalau kalian lihat detail lagi ini ada ambient light nya di bawah sini ini juga ada lampu pintu dan door pocket nya ini sama ya kayak mobilnya gede banget juga ini door pocket oke untuk joknya nah ini joknya juga ciri khas Hyundai yang ke ala-ala Sultan ini ya dia joknya enggak cuma jok biasa nanti akan gua tunjukkan apa istimewa dari joknya ini seperti biasa ini electric seat ya electric seat maju mundur rebah naik turun biasa dan ini ada pengaturan tebal nya si sandaran ini meskipun dia enggak ada itu ya memory seat masih electric seat aja cuma ada yang lebih unggul dari kursi nya ini electric mirror dengan retract ini pengunci pintu dan ini all auto kanan kiri ya all auto kanan kiri karena yang jendela yang ini dia fix hanya bisa dibuka geser gitu aja ya ini karena gua boleh nyalakan mobil ini dalam showroom kita nyalakan saja oh ini enggak ada itu ya apa untuk pegangan pintu adanya di sebelah sono jadi kita harus pegangkan sama stair nya ini yang stair nya kalau gua lihat futuristik juga nih nah ini kok gua jadi ingat merk Eropa ya melihat stair nya ini tapi enggak papa ini bagus untuk dilihat dan coba kita nyalakan mesin seberapa getaran dari mesin diesel ini wah ini sih halus banget guys halus banget bahkan kalian bisa denger ini oh ini halus banget anjir ya ini buat sebuah mobil diesel ya ini sangat halus banget dan tentunya stair nya tilt dan teleskopik ya ya mobil zaman sekarang tilt dan teleskopik dan teleskopik terdekatnya aja dia sangat jauh ya dari dashboard ya ini ciri khas Hyundai memang teleskopik nya tuh panjang banget jadi dekat dengan badan kita hmm ini untuk airbag di stair sebelah sini dan kita nyalakan AC ya AC nya btw dia dual zone guys tapi dual zone nya tuh enggak kanan kiri tapi depan belakang untuk di setir dia sudah di jahit kulit dan lagi-lagi di permanis dengan aksen aluminium brinis ya aluminium brush aluminium brush di dalam apa setirnya ini ya di atas ini dan tentunya audio steering switch dengan voice command dan ciri khas Hyundai juga ya kayaknya nih salam satu fitur ya ini ya di Hyundai jaman sekarang dia ada Hyundai SmartSense yang sudah gue terangin sangat jelas sekali di Hyundai Kona itu linknya ada di atas guys karena kalau gue nerangin lagi Hyundai SmartSense nya itu akan kepanjangan durasinya untuk mereview sebuah mobil yang gede banget ini ya tentunya ada Hyundai SmartSense apa itu Hyundai SmartSense kalian bisa cek reviewnya gue itu di Hyundai juga ada di Hyundai Kona yang kemarin gue review itu juga ada fitur Hyundai SmartSense nya dan persis dengan yang ada di dalam mobil ini cuma di mobil ini ketambahan itu guys apa brake collision mitigation jadi itu untuk fitur jika kalian tabrakan itu kan kalian oleng ya dan mobil ini akan bisa mengeram secara otomatis pelan-pelan kalian terhindar dari kecelakaan kedua jadi mobil ini mendeteksi ada melintir sedikit ataupun kalian nabrak dan oleng mobil ini akan mengerem dengan sendirinya pelan-pelan jadi tidak tergelincir lah ibaratnya seperti itu di sini juga untuk camping juga enak ini banyak penyimpanan di sebelah sini juga ada penyimpanan cuma ini keras keras dan di depan sana dia ada ada speaker ada central speaker ada speaker dan di depan sini sudah ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ya speaker di depan sini speaker Bose untuk kisi AC nya ini juga dipermanis dengan aksen glossy ya bisa ditutup yang kanan ini di sebelah kanan oh ya ini juga ada parking brake dengan auto hold auto hold nya ada di tengah ada traction control seperti biasa dan di sini ada tiga ada mi tombol ada sekring untuk Hyundai juga ini pedal pedal nya sudah aluminium brush ya cuma itu masih dilapis apa stiker warna putih dan ada footrest tentunya untuk kisi AC tengah ini juga bisa ditutup ya ini juga ada satu tarikan garis yang aluminium brush juga ini dari kanan sampai ke sebelah sono lampu hazard kita nyalakan nah itu kalian bisa lihat pendaran nya oh ya kita lihat lampu lampu nya dulu ya lampu nya sudah auto by the way ciri khas Hyundai juga kalau mainin lampu atau weper itu nongol di speedometer ya sudah auto dan ini juga wiper nya dia juga sudah auto dan kalau kalian lihat detail lagi ini wiper nya itu modelnya nyentrik ya yang sebelah kanan aja ini kayak warnanya hitam gloss dan di sini juga dipermanis corak-corak diamond gitu ya kita cepet kita lihat lampu belakang nya nah ini untuk lampu nya tuh ya dia lampu nya seperti ini sudah LED bagus dan untuk lampu mundur yang di bawah sini ya juga sudah LED ini kita masuk lagi ini kita masuk lagi wiper nya ya ini sudah auto ada wiper belakang juga sudah intermittent tentunya ada pedal shift ya tentunya ciri khas Hyundai Zamanow ada pedal shift di sebelah sini yang gua bilang tadi 8 speed ya gear AT untuk ciri khas Hyundai juga ini PRND ini dia sudah model tombol ya guys ya untuk transmisi nya untuk mode manual kalian mainin di pedal shift nya ini ada apa itu wireless charging seperti biasa wireless charging untuk dashboard oh ini saking lebarnya mobil ini ya guys ya konsol yang di tengah ini sangat-sangat besar sekali loh anjay ini bahkan gua untuk menggapai ya untuk menggapai hand grip yang ada di sebelah sono itu gak sampai loh saking lebarnya mobil ini hand grip nya model retrike seat belt nya model height adjuster itu model fix ya dan bahkan untuk menggapai ini oh ini oke sangat susah sekali ya karena saking lebarnya mobil ini ya ini mungkin sama high S sama ini lebarnya guys dan jok nya sudah kulit ada armrest juga by the way ini ada armrest disini dia juga sudah elektrik ya yang sebelah sini dia juga sudah ala-ala mobil zaman now juga elektrik nya ini bisa diatur yang sebelah kiri dari tombol yang disini kayak Santafe juga oke seperti itu nah ini jok nya jok nya dia ada ini guys oke ada cooler seat iya ada cooler seat dan ada tiga step ya untuk cooler seat nya dan juga heated seat jadi ini yang membuat jok mobil ini terasa lebih spesial ya ketimbang rival-rival nya dia ada cooler seat dan heater seat ada apa parking sensor dan tentunya kamera 360 kita bisa aktifkan dari sini ya ini sama kayak apa tuh punya nya Santafe juga ini bisa lihat ke belakang samping kiri samping kanan dan melihat dari atas juga ya dan ini untuk melihat belakang ini juga ada pengaturannya untuk rear view parking guidance parking distance warning dan ini juga ada itu ya guidance lens nya dan ini dia juga sangat halus sekali nah tuh jadi guidance lens nya itu apa ikut arah stir ya kayak Hyundai yang lainnya juga yang mefah-mefah kita lihat ini kita back ya back nya mana nih guys kita matikan dulu nah ini untuk head unit kita bahas sekalian ya ini sebenarnya kayak head unit nya Hyundai-Yunday zaman now ya ini dia ada Apple CarPlay Android Auto ya seperti biasa dan ada fitur Quiet Mode yang bisa mematikan speaker belakang ada voice memo ada real climate ini juga bisa diatur dari sini juga disini ada setup nya untuk oh ini gak ada itu guys pengaturan vehicle kayak apa si Kona kemarin ya Kona Electric cuma ada pengaturan climate ini display dan bluetooth ya seperti biasa sih dan tentunya dia sudah Apple CarPlay dan Android Auto yang gua bilang ya gitu aja sih gak ada yang aneh-aneh generalnya apa ya pengaturan bahasa pengaturan tanggal kipot agak lagi ya dan ini ada fitur yang recirculated air ini untuk washer wiper itu bisa apa sirkulasi atau gimana gitu gua masih bingung sih untuk fitur ini untuk pokoknya ada kaitannya dengan washer wiper dari mobil ini guys dan ada automatic ventilation auto dehumidify ya sama kayak Hyundai-Yundai lainnya lah intinya seperti itu pun begitu dengan ini si apa speedometer nya ini juga ada yang unik kalau kita send sebelah kiri dia akan menunjukkan citra kamera yang ada di spion yang ada di sebelah kiri kalau kita send kanan dia juga sama akan menunjukkan citra yang ada di sebelah kanan sini ini btw aduh ini berat banget loh untuk pintunya cuma ini wah ini gak bisa dibuka ya kalau boleh dibuka untuk jendelanya tentunya dia sudah ada blind spot ya salah satu fitur Hyundai Smart Sense ataupun Safety Sense Smart Sense kalau Hyundai menyebut itu Hyundai Smart Sense kalau Safety Sense itu kan Toyota ya untuk ya ini sama sih untuk apa ini ada kameranya kita matikan lampu ya kalau kita mainin wiper juga itu nongol di sebelah sana untuk apa nih speedometer nya dia sama ada dua dial besar ini individual door worthy kita tutup dulu ya untuk melihat MID nya dia ada driver assistance btw untuk mengatur overhead unit untuk mengatur MID dia ada di sebelah sini guys nah itu dan ini untuk lane keep assist lane departure warning atau integrasi dan cruise control seperti biasa untuk cruise control dari mobil ini dia belum adaptif ya masih big aja nah ini untuk disini ada tachometer dan speedometer seperti biasa kayak Santa Fe juga ataupun Alhamdulillah ataupun Kona yang kemarin gua review disini dia ada driver assistance dia ada warning timing warning volume driver attention warning leading vehicle departure ini yang mengingatkan kita untuk segera jalan kalau kita di lampu merah ya agar kalian yang main hp itu gak di klaksonin dari kendaraan yang ada di belakang dan ini juga ada internet and type driving warning untuk pengingat kalian kalau nyitirnya sudah aneh-aneh ada forward safety ini untuk sorry untuk forward collision mitigation yang auto braking depan bisa active assist warning only juga bisa sama kayak Santa Fe dan Kona ada lane keep assist dan lane lane safety ini berkaitan dengan lane keep assist dan lane departure warning ya guys ya dan ada blind spot view nah ini yang ada di speedometer tadi ada shift exit assist jadi kalau kalian gak sengaja buka pintu tapi ada kendaraan yang melintas di samping kalian itu pintunya ataupun blind spotnya sorry blind spotnya akan memberitahu kalian jadi kalian tidak langsung membuka pintunya jadi kalian gak akan ditabrak kendaraan yang ada di samping oke ini dia juga bisa active assist ya untuk blind spotnya dan bisa warning only bisa di off juga untuk semua fitur Hyundai Smart Sense ini dan ada parking apa tuh parking safety nah ini untuk rear cross traffic alert ini ada surround view monitor yang auto on ya dan ada parking distance ada rear cross traffic safety nah ini kalau kalian mundur tiba-tiba ada mobil ataupun kendaraan gitu di belakang kalian mobil ini akan memberitahu jika kalian masih gak ngeh juga mobil ini akan intervensi kerem dan ini pun juga bisa diaktifkan ya rear cross traffic safety nya ini bisa ke assist ataupun oh ini hanya bisa diaktifkan atau tidak diaktifkan guys oh ini ada parking distance warning yang untuk apa parking sensor nya aja dan ini untuk yang assist nya nih rear cross traffic safety dan yah back kita back ada pengaturan cluster sama ya ini name selection ini juga bisa langsung terintegrasi dengan mode berkendaranya dan kalian juga bisa nonaktifkan kalian bisa pilih dari MID yang ada disini ada klasik A seperti itu klasik B klasik C dan ala-ala kubus seperti itu nah ini kita integrasi ke mode berkendaranya fuel economy vapor light display s-road warning ya sama persis dengan Hyundai Hyundai lainnya ada welcome sound juga pengaturan apa lampu ada iluminasi untuk terang redup cahaya instrument ya bisa dari sebelah sini one touch turn signal ini ciri kasih Hyundai juga bisa 7 kedipan 5 kedipan 3 kali kedipan ambient light nah ini yang agak beda nih guys dari Kona yang kemarin gua review ini ada ambient light ya untuk brightness nya bisa dipilih level 1 2 3 4 dan ambient light color nah ini ada ini sayangnya apa ya siang ya guys ya jadi gak terlalu keliatan nih guys untuk ambient light nya kita pilih yang jet green coba nah ini nah ini ya agak samar-samar sih guys agak samar-samar nah ini kalian lihat yang di tengah sini aja ya nah ini ini juga ada ambient light ya yang memancar dari sisi-sisinya ini dan ada tulisan star ya artinya dibawah ini juga ada nih guys dibawah sini dan di sebelah sana dia juga ada tuh kalian ya bisa lihat tuh ada iju-iju dan tentunya bisa kalian rubah ini ke fresia yellow ada sunrise red nah itu agak merah ya nah ini kita lihat nih dan ada aurora purple banyak banget sih ini agak keungu-unguan ada lightening violet agak ke biru ya agak ke biru-biruan ungunya nah ini banyak banget untuk ambient light nya ini memang gak dimiliki oleh mobil sultan merek sebelah itu ya maksudnya ambient light nya gak sebanyak ini jadi yang di bawah sini dia juga ada guys ambient light di bawah sini juga ada tuh dan bisa dirubah-rubah warnanya memang sultan sekali mobil ini Hyundai Zaman All eh Zaman Now ada heat light delay high beam assist ya yang gue bilang tadi di lampu depannya itu pengaturan pintu pengaturan auto lock nah ini untuk power tailgate opening high itu bisa di level 3 2 1 ataupun bisa di setting secara individual ya jadi untuk ketinggian buka power tailgate nya itu bisa diatur ketinggian ya dan untuk tailgate auto close ini kalau kalian tinggalkan bisa menutup sendiri itu juga bisa di aktifkan dari sini smart tailgate nya juga pun begitu dengan smart sliding door bisa di aktifkan ataupun di non aktifkan dan untuk remote power doors oh ini juga apa bisa untuk membuka itu ya apa kaca dan sliding door nya dan power back door nya hanya melalui remote dari mobil ini guys dan remote window control nah ini juga bisa di on atau off kan dari sini kita back lagi convenience biasa ini ada rear occupant alert ini untuk memberitahu kalian jika kalian ingin meninggalkan mobil ini di belakang kalian tuh ada orang pertama kalian akan diingatkan dari si mid nya kalau kalian gak ngeh lagi kalian sudah terlanjur keluar ataupun sudah terlanjur mengunci mobil ini kalian akan dikasih tahu dari alarm mobil ini guys dan ada interval service welcome mirror atau welcome light wireless charging juga auto rear wiper ya seperti biasa pengaturan unit temperatur fuel ekonomi biasa dan reset ada tpms juga ada nah ini untuk apa hyundai smart sense nya ini juga tampil di sebelah sini kayak hyundai-yundai lainnya ini ada drive info after reviewing dan akumulasi dia sama ada trip average dan timer ada speedometer format digital dan balik ke drive info dan ini yang pengaturannya tadi dan ini tpms oke disini ada range ada konsumsi bahan bakar rata-rata ya yang ala-ala bar juga ini dan ini untuk sistem lane keep assist nya dah dah kita aja nanti durasinya ketanjangan guys di bawah sini ada usb ada soket 12 volt dan usb slot disini ada penyimpanan terbuka ada penyimpanan lagi terbuka di sebelah sini tapi saya ini memang gak bisa di slide yang bisa di slide itu yang di sebelah sini guys nah ini ada dua di dalam sini juga sudah di lapis bahan sejenis blue through bahkan ini juga kelihatannya bisa dilepas nah tuh dipencet bawahnya gini ya oke bisa dilepas dan ini bisa di slide seperti ini joknya kulit ya kulit ini lini tengahnya di sebelah sini dia keras cuma yang atas dia ini lapis kulit dia soft touch airbag ada 6 tentunya spion ini auto dimming untuk perlampuan disini sudah LED lah ya sudah LED ada untuk menghidupkan lampu seluruh kabin yang belakang juga ikut nyala LED juga ada untuk tombol power sliding door dan power door off ini untuk mematikan fitur sliding door nya ataupun ini untuk power tailgate nya ini sliding door kiri sliding door kanan dan ada sunroof ini juga bisa di tilt juga ya oh ini untuk sorry ini untuk yang belakang yang belakang bedway dia gak bisa dibuka kacanya dia hanya si ini crane nya aja yang bisa dibuka itu kalau yang belakang guys dia gak bisa dibuka nah ini kalau yang depan kalian bisa buka si sunroof nya nah jadi kalian bisa kampanye dari depan mobil ini ya meskipun gak bisa kampanye dari belakang sih guys semua ini untuk ukuran sebesar badan gue kayaknya kurang besar ya untuk mobil yang sebesar ini ya meskipun yang belakang gue sih berharap yang belakang yang bisa dibuka yang depan ini detail aja karena kan kita biasanya mengendarai mobil ini biasanya disupirin ya dan kita tuh biasanya biasanya kampanye tuh disupirin dan kita ada di row kedua jadi gue berharap kaca yang di row kedua yang bisa dibuka tapi ini malah gak guys ini malah depannya saja atau sih lebih bagus itu ya semuanya yang bisa dibuka dan ini juga bisa ditutup manual ini ciri khas Hyundai zaman now juga yang mefah mefah dia platformnya ini ini kayak sweat gitu ya bahkan di sun visor ini oke dia ada vanity mirror dan ada lampu juga sun visor nya juga mefah ini sebelah sini juga ada sun visor ada vanity mirror dengan lampu ini juga bisa di extend spion auto dimming nah ini ada mata-mata ya untuk melihat arah depan tentunya AC yang gue bilang ini dual zone tapi dual zone nya itu depan belakang ya untuk AC belakang kita juga bisa atur dari sini untuk arah semburannya juga bisa diaktifkan dari sini untuk rear AC oh ini untuk divoker sorry eh mana ya rear climate oke nah ini untuk rear climate dia kalau rear climate dia aktif di sini ya case ya untuk display nya aktif di head unit nya untuk rear climate kita pencet rear climate bahkan untuk arah semburannya yang AC belakang itu juga bisa ke kaki ya nah itu dia pengaturan kecepatan angin dan ini suhu jadi dia dual zone nya depan belakang auto hold nah ini untuk drive mode ya drive mode dia bisa langsung merubah itu speedometer nya yang gua bilang tadi ini mode sport mode normal mode eco dan kalau kita tahan di mode normal dia akan masuk mode smart ya ini sama kayak di Hyundai Santa V juga kalau kita masuk ke mode smart kita agak ugal sedikit dia langsung masuk ke mode sport kalau kita nyeternya santai dia akan masuk ke mode eco dan ini juga langsung merubah sih apa sih display nya ini ya jadi berubah-berubah sendiri jadi lebih ciamik tentunya ada cooler seat dan heater seat ya biasa oke lah gak ada apa-apa lagi dan yang paling panas dia 27 ya 27 dia paling panas guys dan yang paling dingin dia 17 ini ada heated seat juga untuk pengemudi dan ini bener-bener dingin ya dingin nih bahkan nih kursinya masih dibungkus plastik ini tetap kerasa dinginnya ada satu cup holder di sini gak ada apa-apa lagi ya disini juga ada penyimpanan terbuka oke engine start stop yuk kita lihat row keduanya nanti durasinya kepanjangan lagi-lagi dan ini mobil tinggi ya guys ya kita buka aja bisa dari sini bukanya nah ini juga ada yang menarik di kursi belakangnya ini apa itu nanti akan gue tunjukkan ya ini yang gak dimiliki oleh mobil sultan merek sebelah itu yang sudah satu emang lebih ya maksudnya harganya di atas ini ini juga disambut dengan welcome light tapi warnanya masih lampu kuning ya nah ini dia ada grab handle buat masuk lansia hmm disini ada yang menarik ini bisa di sleding seperti biasa agak berat nah ini bisa di sleding ke belakang seperti itu dan bisa digeser kanan ataupun digeser sebelah kiri oke tapi gak jauh sih hanya sedikit aja oke kita masuk ini ada tombol buat membuka ataupun menutup pintu sliding door nya dibawah kita disambut seal plate aluminium finish dan ini Staria ya ada emboss nya Staria oke oke memang kursi nya tidak semefa rival nya itu cuma ini ada yang lebih-lebih dari rival nya itu apa itu akan gua tunjukkan kita naik dulu nah gua tinggi ini 182 headroom nya masih jauh sekali ya headroom nya masih jauh sekali guys dan tentunya untuk legroom ini bahkan wah ini sih gua setinggi ini bahkan untuk di sliding paling mundur ya oke kita sliding ini karpet nya juga lembut ya nah nih gua sliding paling mundur nah nih seperti ini gua masih gak mentok gua tinggi 182 ini untuk posisi mengemudi gua bisa lebih maju lagi ya gua gak mentok kakinya gua bisa selonjoran disini ada seatback pocket dan ada yang unik dari seatback pocket nya itu ada yang model jaring untuk tempat HP sebelah sono juga sama disini ada 2 cup holder ya 2 cup holder ada 2 USB dan dibawah sini dia juga ada nih nah tuh bisa dibuka pakai kaki ya model sliding nah ini ada yang unik ya ada yang unik pertama ini ada tombol-tombol guys ternyata sudah elektrik untuk kursinya untuk recline kita tunjukkan sebelah sini aja ya ini untuk recline biasa untuk recline dan ini untuk head adjuster nah jadi head adjuster dari mobil itu tuh kayak apa kursi ini dia kayak ke ke depan tapi agak ke atas juga gitu loh guys jadi wah ini enak sih kalau di dudukin dan akan gue coba ini juga ada light rest seperti biasa nah oke 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 sebenarnya agak lama sih memang oke tapi sebenarnya kalian gak perlu berlama-lama guys untuk mengaktifkan mode-mode seperti itu karena hanya satu tombol kalian bisa langsung mengaktifkan semua mode itu dan sebelum ketinggalan dan sebelum ketinggalan dia juga ada cooler seat anjay ada cooler seat di kursi kedua ini pun begitu ada tiga step ada heated seat mantep ada tiga step juga tentunya sebelah kiri ini juga ada nah ini apa fungsi dari tombol ini kita kita parodikan ya ini dengan satu tombol nah ini nah oke dia akan rebah sendiri loh kan kalian bisa lihat nih ini enak banget guys ini enak banget apalagi disini ada armrest ya ada armrest di sebelah sini dan ini kalau dikembalikan cukup satu tombol saja nah dia sudah auto ya tentunya di mode tadi kalian bisa keluarkan si apa legrest nya ini ya di mode mode apa ya mode santai kalau Hyundai menyebut ya mode santai atau mode sultan ya kalau menurut gua ini bahkan di sebelah kanan dia juga ada armrest jadi gak hanya sebelah kiri tok disini ada speaker ada handgrip model retrack ada kisi AC ada handgrip model retrack dengan hook disini airbag ya karton airbag nah untuk pengaturan AC nya dia auto juga di belakang sini kita bisa atur kecepatan angin auto juga dan untuk arah semburan juga bisa ke kaki ya ini untuk suhunya nih paling panas dia 27 ya paling dingin tadi 17 oh iya untuk auto nya bahkan dia juga bisa di atur itu apa tiga step nah nih auto nah ini ada tiga step auto nya jadi bisa kita kecilkan ya untuk auto nya oke oke ada tiga step untuk mode auto climate nya untuk menutup pintu bisa dari sini kita tutup ya ini dia akan menutup sendiri disini ada speaker lagi ya bose di depan tadi ada berapa 7 ya 7 8 9 ada 9 ada 9 sementara ini dan di belakang 9 10 11 kurang satu nih mungkin ada di belakang ya karena konon katanya ini ada 12 speaker guys disini ada kisi AC ada lampu kabin sudah LED juga lagi-lagi headlinernya ini sweat ya bahannya ada hand grip ada hand grip kisi AC ya tapi memang yang gue sayangkan kenapa kaca sebesar ini hanya bisa di buka seperti ini ya gue sih berharap bisa yang ke bawah gitu loh kayak merek sebelah cuman ya gak apa-apa lah jadi power window hanya di depan saja ya guys ya yang di belakang modelnya seperti ini nah nih untuk mode apa tidurnya agak ditahan nah dia akan otomatis tuh 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 kan dan kita bisa aktifkan ini black race nya ya dan jadilah kalian sultan di mobil ini nah kita kebalikan lagi juga hanya satu tombol ini untuk membuka juga bisa dari sini ini ada pengunci pintu ada door pocket oh iya ada yang ketinggalan ya ada kerai juga nih di sebelah sini ada kerai oke untuk menambah privacy bisa digantungin di bawah situ gue biasanya kalau mereview mobil males ya paling males untuk mereview baris ketiganya tapi enggak untuk mobil ini ya gue juga lihat nih ada ambient light disini warna biru eh sebenarnya bisa diganti-ganti warnanya jadi ambient light nya tuh bahkan sampai row ketiga ya gue parodikan yang row ketiganya di row ketiga ini wah ya ada ambient light bahkan di force di posisi paling mundur ya itu sudah top tether isofix ini masih sangat-sangat lega sekali gue tinggi 182 ya paham memang tidak tersanggah dengan baik cuma ini gue masih dapat banyak space buat leg rest nya di belakang sini ada soket usb ini dia juga ada ini apa kerai juga nih jarang-jarang di belakang masih dapat kerai ada penyimpanan dan ambient light lagi-lagi oh ya seatbelt nya ini model yang ada di sini di pilar kalau yang di row kedua nih ditempel di kursi ya jadi lebih fleksibel untuk kacanya ini bisa dibuka ke samping itu lah guys nah oke seperti itu kayak kijang kapsul gitu ya ataupun kijang zaman old di sini dapat lampu kabin tetap LED ada kerai oh ini speaker ke-12 nya jadi dia ada 12 speaker di mobil ini bahkan di row kedua ini dia juga bisa di sliding tuas nya ada di bawah sini guys bisa di sliding dan ada satu fitur unik juga dari mobil ini di kursi nya ini dia gak dapat itu ya hum rest cuma headrest nya ada 3 seatbelt nya ini juga rapi ya dia apa itu namanya tempel di kursi yang tengah sini dan yang sana memang ya di pilar dan tidak tertutup cover nah ini untuk AC bawahnya nah ini untuk AC bawahnya oh ini dia AC nya dari sini loh ini dingin guys untuk AC yang arah semburan ke kaki dia di bawah sini ya mantap banget nih gue jadi pengen beli mobil ini dan ini juga bisa di nah ini dan ini untuk slide dan ini untuk ke sebelah sini kan ini posisi paling belakang sementara ini dan yang posisi yang sedang kita lihat semaju apa untuk row ketiganya ya maksudnya buat bagasinya ya kita lihat untuk bagasinya guys untuk ini ini dia hanya bisa dibuka dari oh hanya bisa dibuka dari depan ya guys ya untuk si kray nya ini dan kita matikan mesin ya terlalu lama mobil ini menyala hmm kita matikan nah ini kita lihat bagasinya guys kita deketin aja eh gak bisa ding harus dikunci dulu ya coba bisa gak sih oh iya harus dikunci guys jadi harus dikunci untuk mengaktifkan smart tailgate nya karena cap depan masih terbuka kita buka manual aja by the way dia bisa buka dari sini juga nih ini juga ada lampu plat nomor oh di sini oke oke ada lampu plat nomor tapi masih biasa nah ini apa tadi oh iya ini bagasinya karena sudah di lipat seperti itu kenapa nih guys ini dia juga bisa gini dimajukan ke depan nah kalian bisa membawa barang yang sangat banyak di mobil ini pun begitu dia juga bisa di lipat ini juga bisa di apa recline sebenarnya tadi gue lupa ini dan bisa di lipat ke depan sini ya dengan satu strap ini dan bisa di reclining juga cuma ini harus di turunkan dulu untuk dudukannya ini dia bisa lipat apa dia bisa lipat rata ya oke seperti itu aja untuk bagasinya ini untuk strapnya untuk melipat dan reclining seperti itu oh ini yang untuk reclining guys nah ini sayangnya satu jari gua agak susah ini untuk reclining dan ini untuk melipat ada seatbeltnya ini untuk speaker ke-12 nya di belakang ini gak ada apa-apa lagi ini untuk menurunkan band serep disini ada kayak apa gantungan-gantungan gitu oke lah yuk kita tinggalkan itu nah auto close ya dia dia bisa menutup sendiri canggih hahaha oke lah mungkin aduh gua udah capek ya mereview mobil segede gaban ini gede banget sumpah mobil ini gede banget bahkan sama H1 yang menurut gua sudah gede ya ini masih lebih gede lagi ya mungkin masih lebih besar itu ya apa High S cuma ini untuk produk Hyundai ini adalah mobil yang paling besar yang dimiliki oleh Hyundai zaman now ini untuk mobil zaman now juga ada ini ya apar tentunya ada lampu pintu oh disini dia gak ada apa untuk ketebalan sandaran belum ada dia hanya sliding oh dia gak ada head adjuster hanya sliding dan reclining oke tentunya ciri khas mobil Hyundai zaman now juga dia bisa starter mesin dari luar ya yang cara kerjanya tuh harus dikunci dulu semua ini kita tutup dulu aja harus terkunci guys kalau mau starter mesin dari luar nah nih kita kunci coba kita start dari luar auto folding tentunya oke ini untuk fitur ini apa engine start nah itu akhirnya akhirnya bisa guys nah nih kalian bisa panaskan mobil dari luar tapi jangan khawatir ya yang gua bilang ini pintu masih tetap terkunci hanya spionnya saja yang membuka ya oke dan kita tinggal lagi kita matikan saja satu kali udah mati oke dan spionnya melipat lagi tentunya satu lagi fitur yang dimiliki mobil ini nah itu anjay jadi bisa buka semua jendela dan si apa tuh namanya power sliding door nya cuma ini fitur ini kan bisa diaktifkan dari MID ya guys ya ini harusnya si power backdoor juga juga ikut terbuka dan kalau menutup lagi nah itu kita tahan ya dia akan menutup sendiri ntar sekali lagi untuk melipat spion oke ya mungkin sekian dulu ya review dari mobil raksasa ini mobil raksasa yang pernah gua review seumur hidup gua ya gede banget sumpah mobil ini lebar banget dan ditambah dengan aksen-aksen lampu ini yang LED DRL yang lebar juga mobil ini btw sudah gak murah dia sudah satu M1 lebih dikit ya untuk varian signature signature 7 ya karena ada yang signature 9 yaitu yang 9 seater kalau ini yang 7 seater dan tentunya dia hanya dijual varian diesel saja belum ada yang varian bensin sejauh ini dia hanya 2200 cc diesel untuk pilihan tipenya dia ada signature 9 ataupun signature 7 maksudnya adalah signature 7 seater ataupun signature 9 seater ya gitu aja ya review nya ada ada kelamaan ini gue review ini memori HP gue juga ada mau penuh gak ada apa-apa lagi ya di atas ini kayak ada roof rail ya sebelah sini ada roof rail untuk antenanya dia model yang sudah ada antena shakpin nih di atas ini bahkan saking tingginya mobil ini gue harus agak jinjit ya untuk ngerekam atasnya itu oke sekian dulu review nya kurang lebihnya mohon dimaafkan lagi-lagi kalau kalian ingin meminang mobil yang raksasa ini kalian bisa mengunjungi dealer Hyundai terdekat kalau yang di Semarang itu salah satunya ada di Puri Anjas Moro itu samping PRPP persis ya itu ada dealer Hyundai dan mobil ini sudah bisa kalian lihat di dealer Hyundai Semarang ya yang ada di Puri Anjas Moro tentunya untuk mobil-mobil Hyundai lainnya itu ada Santa V juga ini sudah gue review semua kecualian Palisade ya gue belum review Hyundai Palisade oke next time ya kali ya untuk Palisade dan ini mobil baru terakhir yang akan gue review ya kalau Palisade ada unitnya nanti akan gue review juga cuma fiturnya sama aja sih tentunya Hyundai zaman sekarang sudah ada fitur Hyundai Smart Sense yang menghindarkan kalian dari kecelakaan yang fatal ya guys ya pengecualian di Hyundai Smart Sense itu belum ada adaptive cruise control dan itu juga berlaku di Hyundai Hyundai mewah even di Hyundai Kona Electric pun sudah ada Hyundai Smart Sense Santa Fe Palisade dan ini juga sudah ada Hyundai Smart Sense oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hasta la vista baby terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih